Kejelakan maut bus rombongan pelajar depok yang terjadi di Ciatar Subang, Jawa Barat, menewaskan 11 orang. Kejelakan terjadi setelah bus pariwisata Transputera Fajar dengan dobor polisi AD7524OG yang mengangkut peluang siswa diduga mengalami remblong saat melintasi jalan turunan. Kejadian ini tentunya sangat menyedihkan apalagi momennya berlangsung musik kegiatan perpisahan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Berikut fakta selengkapnya dikutip dari berbagai sumber. Satu, Kronologi Kecelakaan. Tabitumas Pol da Jawa Barat Pombis Julius Abraham Abbas menjelaskan kecelakaan bermula saat bus melaju dari era selatan menuju utara pada jalan yang menurun oleh ke kanan. Kemudian menabrak kendaraan merek Feroza dari arah berlawanan. Dua, Kondisi Lampu Bus Mati. Seorang saksi bernama Sandi yang berada di sekitar lokasi mengatakan, bus yang melaju dari arah selatan rupa jatuh dalam kondisi lampu bus mati. Izin kecelakaan bermula tersebut terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Palasari yang kondisinya tengah lama lancar. Tiga, bus tidak punya izin angkutan. Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Menyatakan Bus yang terlibat kecelakaan itu tidak memiliki izin angkutan. Bus dalam kecelakaan maut itu tidak mempunyai izin angkutan dan satu seluruh uji berkala sudah keadaan luar sesejak Desember 2023 lalu. Empat, korban tewas mencapai 11 orang. Kecelakaan di Subang menewaskan 11 orang. Satu korban lainnya adalah warga setempat yang terserempet bus ketika kecelakaan terjadi. Selain 11 korban tewas ada pulau 12 korban luka berat dan 37 korban luka ringan. Kecelakaan terjadi kecelakaan. Bus Tiguling, Lembasa Rimas. Bus Tiguling di Lembasa Rimas. Banyak korban. Terima kasih telah menonton!